Bukti, dia memberikan suatu statement di Instagram yang memberikan kebencian terhadap diri saya. Itu ancamannya 10 tahun ya. Terus kemudian ITE-nya juga saya laporkan. Dan yang kedua, laporan kedua saya melaporkan semua yang terlibat dalam acara itu. Jadi ada dua LP. Dan memang kita perlu amankan dia. Apakah bentunya jeblas-jeblos itu enggak ngerti deh. Saya merasa dia perlu diamankan. Apalagi pasalnya memang ancaman hukumannya 6 tahun, dia memang perlu diamankan. Berdamai sama siapa? Jangan-jangan cerita lah. Berdamai-berdamai sama siapa? Emang segampang itu orang dihina-hina seperti itu dan kemudian ditayangkan? Emang saya orang yang rendah aja? Orang yang enggak punya aja? Enggak mau dihina-hina seperti itu?